Anda kembali menyaksikan Kompas Petang. Sudara banjir di Kota Samarinda, Kalimantan Timur terus meluas. BPBD Samarinda saat ini masih melakukan evakuasi bagi warga yang akan mengungsi ke rumah kerabat. BPBD Kota Samarinda pun telah menetapkan status siaga. Tim siaga BPBD Kota Samarinda melakukan evakuasi warga yang ingin mengungsi. Banjir yang terjadi sejak Jumat kemarin kini semakin meninggi. Terdata 1.300 lebih keluarga terdampak banjir. Banjir ini terjadi karena hujan yang turun pada hari Jumat lalu dengan intensitas tinggi. Ditambah pasang air sungai mahakam yang mencapai ketinggian 2 meter. Kondisi banjir saat ini di Samarinda masih pada taraf bertahan. Artinya memang ada peningkatan yang diakibatkan oleh pasang surut air mahakam. Hari ini berdasarkan data yang kami terima, ketinggian pasang surut air mahakam itu kurang lebih 2 meter. Pada pukul 8 pagi. Maka itu berbentur dengan banjir, airnya bertahan. Tapi kita berdoa saja, mudah-mudahan insya Allah sore ini bisa turun. Sesuai juga dengan prediksi BMKG, dalam beberapa hari ini diperkirakan tidak akan ada turun hujan di Kota Samarinda. Kota Samarinda